Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Ya tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan keberkataan rezeki Yang belimbar warna dimadapun Anda berada Ya baik ada di dalam negeri Maupun yang sedang berantau di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung kita bacaan sebuah informasi Dimana Presiden tidak keberatan Untuk memakai kaos Ganti Presiden 2019 Ya karena publik lebih percaya Kinerja Jokowi Ketimbang tagaran 2019 Ganti Presiden Sebagian dikabarkan dari Ya jawab pos Publik lebih percaya Kinerja Jokowi ketimbang tagaran 2019 Ganti Presiden Ya sebagian kecil Kelomong masyarakat mengelar deklarasi Gerakan tagaran 2019 Ganti Presiden Minggu Anamai yang diinisiasi oleh Periden PKS ya Oleh PKS ya Mardani Alisera ya Ya meskipun terkesan Wah nyatanya di media sosial Di hari deklarasi tagaran tersebut Malah melempem Tidak bergaung Di data media sosial Mikro blogging Twitter Pada minggu Hanamai di 6 trending Tropic di Jagat Maya Tagaran 2019 Ganti Presiden Jutru tidak masuk sama sekali 6 trending yang dilansir Twitter Pertama adalah Tagar Jagat NKD Tolak Hilafah Yang kedua adalah Tagar Alut Berkuda Ketiga adalah Tagar Tetapannya Sila Dan keempat adalah Tagar Hilafah Ideologi Sesat Kelima adalah Tagar Basmi Hilafah Jagat RKI Dan Dan keempat adalah Jagat Tagar ASEAN Games 2018 Ya pengamat Media politik Indonesia Ya Public Institute Ya Jari Masih menjelaskan Apa yang dilakukan PKS Memang biasa dilakukan Bagi lawan politik Ya Hal itu Katanya semata Bertujuan untuk Cari panggung saja Ya Memang ada Yang namanya Senesasi politik Dalam panggung politik Ini sengaja Dimainkan oleh Kelompok tertentu Atau lawan politik Untuk melakukan Lawan politik mereka Tapi itu Gagiam Dilahasin dengan Tagar 2019 Ganti presiden Dilakukan tidak bergemah Kata dia Yang menjadi alasan utama Karena PKS Tidak terlalu diperhitungkan Di arah pilpres 2019 Ketipan demokra Dan partai kerindera Itu sebabnya PKS cari muka Untuk menggawungkan Tagar 2019 Ganti presiden Tapi nyatanya Tidak menjadi trending topik Kelantaran isu Politik ini Bukan hal yang luar biasa Malahan Memerukikan PKS sendiri Waduh Begitu katanya Ini jelas menunjukkan Bahwa kinerja pemerintah Terkhusus Pak Priner Jokowi Memang bagus ya Ditandai dengan tingkat Kepertanyaan yang terus meningkat Bahkan jika diraksanakan Pemilu sekarang pun Priner Jokowi akan menang Katanya Memang Survei yang muncul Dari sejumlah Survei Punya Empowerment Atau Influence Political Atau peran Dan pengaruh Politik Tapi Lanjutnya Impact Daripada Tagar ini Tidak menjadi viral Berbeda juga dimainkan Dengan isu ekonomi Dengan fakta Dan data berbeda Barangkali Publik sudah Semakin cedas Menilai Agak suit ya Kalau hanya Tagarkan di Presiden 2019 Pesannya kurang Dapat goal Atau aim Dan goal and aim Atau sasaran dan tujuan Tidak dapat Ini hanya buang waktu Saja katanya Apalagi yang dilakukan PKS ini Ujara dia bisa dikatakan Sebagai Interestat ya Terlebih Yang dilakukan PKS ini Bisa dikatakan Sebagai imaging And political Campaign Harusnya Belum bisa Kampanye Memang pelanggaran Tidak ada Tapi tidak ada Nilai etis Di dalam berpolitik Tegasnya Sementara Ketua Umum Pro Jokowi Projo Budi Aristiani Menilai Melampapnya Tagar 2019 Di Presiden Dari Deklarasi Bisa juga dikatakan Membari bukti Bahwa kebuasan Masyarakat Dari pemerintah Memang benar Seperti yang Baru saja Dikeluarkan Lembaga Suruf Indikator Yang menyebutkan Kinerja pemerintah Positif Politi Indonesia Masih dinamis Yang pasti Dari Jokowi Menunjukkan Adanya perubahan Pemerintah Yang bekerja Dan hadir Melayani Rakyat Demikian Kata Mas Budi Dia percaya Berbagai Gaung kampanye Di media sosial Yang memunjukkan Jokowi Tidak akan Berefek Banyak Karena Kok mau Lewat survei Lihat survei Kompas Yang dililis Pada Senin 23 April 2018 Survei dilakukan Pada 21 Maret Hingga 1 April 2018 Survei dilakukan Kepada 1200 Secara Periodik Populasi Survei adalah Warga Indonesia Berusia di Atas 17 Tahun Responden dipilih Secara ancak Bertingkat di 32 provinsi Dan jumlah Ditu Secara Proporsional Tingkat Kepercayaan Survei adalah 95% Dengan Management of Error plus Minus Adalah 2,8% Dan hasilnya Apresiasi publik Terhadap Kinerja keseluruhan Pemerintah Jokowi Mencapai 72,2% Tingkat Kebawasan Dinaik Dari Hadalah Survei Lidbang Kompas Sebelumnya Pada 2015 2016 Dan 2017 Sebaliknya Hadalah Survei Menyebutkan Mereka Yang merasa Tidak puas Dengan Kinerja Pemerintah Jokowi Cenderung Menurun Begitu Pada Survei terbaru Pada 2018 Hanya 27,8% Responen Yang tidak Buat Pemerintahan Jokowi JK Dari Survei tersebut Diketahui Trend positif tersebut Berhasil Diciptakan Jokowi Di berbagai Bidang Apresiasi Paling Besar Diberikan Kepada Pememahan Jokowi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Politik Oh Begitu Termasuk Termasuk Tanggar Angkat Bidang Malah Silahkan Aja Pakai Tidak Apa Kok Gitu Katanya Sebagian Besar Responen Juga Menilai Jokowi Mampu Menjaga Keragaman Dan Kebebasan Hingga Mampu Menjamin Rasa Aman Maupun Mengatasi Ancaman Politik Apresiasi Juga Diberikan Pada Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Termasuk Persoalan Pendidikan Dan Kesehatan Namun Pada Persoalan Kemiskinan Masih Hanya Separu Saja Yang Menyatakan Positif Sementara Sisanya Merasa Tidak Puas Terkait Dengan Persoalan Pendidikan Hukum Sebagian Besar Responen Menyatakan Puas Selain Itu Responen Juga Merasa Puas Dalam Boya Pemerintah Jokowi Menanggulangi Korupsi Kulusi Dan Nepotisme Waduh Mantep Dan Akhirnya Tangan Ganti Presiden Melempem Karena Dia Juga Gak Keberatan Silahkan Pakai Gak Apa-apa Cuma Pakai Kaos Doang Gimana Sih Ya Begitu Katanya Dikabarkan Oleh Indopos Pernyataan Presiden Jogitoto Ini Bisa Jadi Akhir Daripada Polemik Pelarangan Penggunaan Kaos Dengan Tulisan Tagar 2019 Ganti Presiden Dengan Gaya Kasih Jokowi Menyatakan Tidak Ada Larangan Menggunakan Baju Kaos Tersebut Ya Silahkan Saja Pakai Kaos Gak Ada Larangan Pakai Kaos Joko Dilarang Kata Jokowi Kepada Indopos Tadi Temui Di Salah Satu Pusat Pembelajaran Di Pekan Baru Rio Jokowi Mengaku Tidak Pernah Menyual Apalagi Melarang Masyarakat Menggunakan Baju Ataupun Atribut Lainnya Yang Bertulisan Tagar Ganti Presiden Baginya Itu Semua Adalah Aspirasi Politik Masyarakat Yang Tak Bisa Dihalau Apalagi Larang Larang Karena Salah Tegas Ya Matakan Tidak Pernah Kan Iya Pakai Saja Gak Apa-apa Gak Ada Larangan Kau Cuman Pakai Kaos Saja Kok Tegas Bagi Jokowi Yang Terbaik Saat Ini Adalah Berbuat Maksimal Untuk Raya Hingga Akhir Masyarakat Tanya Di 2019 Mendatang Tidak Melarang Masyarakat Memiliki Aspirasi Ganti Presiden Apalagi Melarang Di Beberapa Daerah Penggunaan Baju Kaos Tagar 2011 Pernyekan Banyak Berbeda Video Dari Jumlah Darah Yang Menggabarkan Keributan Yang Terlalu Sedangkan Aparat Keamanan Termasuk Satu LPP Melarang Penggunaan Baju Kaos Tersebut Oke Langsung Langsung Saja Kita Bajakannya Kemana Teman Teman Semuanya Yang Telah Tidak Video Terdahulu Dan Kita Langsung Menuju Kolom Kementar Ada Siapa Saja Yang Telah Tidak Ada Budai Tay Yang Mengomentur Mengenai Tidak Bung Kadha Ternyata Ejeksi Pernah Berkirim Sudat Kepada Pak Jokowi Minta Dipibaskan Ada Budai Mengatakan Malu Malu Untuk Habib Bb Bbeda Kumujot Ingin Kuark Kuark Di Indonesia Lumayan Jadi Dari Kuli Jual Agama Indonesia Itu Bisa Jadi Beli Panjir Sedang Di Arab Ya Bisa Berkut Karena Dini Negara Lain Salah Ucap Langsung Diseret Kepengadilan Boro Bisa Kabur Beb Kela Dora Indonesia Terima Odran Racikan Pilpres Alhamdulillah Mati BDND Budai Tah Betul Budai Tah Aku Seberapa Dengan Meskipun Rezik Di Arab Yang Atau Tempat Untuk Demo Was Padalah Budai Tenggak 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 Kabur Setelah Jina Eh Salah Kasus Pornografi Dengar Kata Bang Niron Siapa Tenggak Tenggak Ngerti Budai Terizik Kustata Belabal Kumpulan MCA Buang Tong Sampah Biar Unta Makan Kata Jalala BP Aja Suka Hidup Negeri Orang Dimanapun Berada Gak Seendah Senyaman Negeri Sendiri Apalagi Boti Kaya Hanya Uluran Pederododo Yang Bisa Ngasih Hidup Orang Yang Tak Berguna Bagi NKRI Ada Supri Hukum Tetap Jalan Good Job Pak Presiden Ya Ada Wasini Runantika Ngakak Dan Malukan Biar Rizik Suruh Tinggal Di Arab Biar Negeri Ini Damai Biar Jangan Kuara Jijik Dengar Ada Rustin Tadi Anto Mengatakan Malu Diblasan Surajah Dengan Bahasa Arab Yang Buan Ada Kristiden Jangjaya Dalam Khususau Diminta Diminta Agar Pak Peridak Tidak Intervenisi Hukum Mengapa Sekarang Rizik Minta Peridak Investasi Khusus Hukum Masih Matas Khusus Dijadikan Perhentan Toko Agama Islam Ada Yafkan Iman Kristiden Jaya Gatuh Biang Rusu Ada Umar Kristiden Jaya Tudi Sama Saja Berak Sendiri Tainya Dimakan Lagi Ada Um Minifir Mas Kristiden Jaya Tidak Cocok Banget Tidak Juga Cocok Untuk Hidup Di Indonesia Salam Dami Indonesia Tidak Sutine Sadam Rostan Kristiden Jaya Pantas Dia Pantas Di Arak Biar Pengikutnya Tau Gitu Ya Ada Suart Tidak Berarti Tidak Punya Malu Ada Milit Dewi Betul Juga Ya Kau Sekarang Malahan HR Dan Minta Minta Ditekan Kasus Tio Teg Wak Tidak Jaya Sisi Pandutan Gigo Ada Warno Jidat Yang Kedua Terima kasih Ada Warno Jidat Semoga Harimu Selalu Berbahagia Amin Ada Warno Jidat Warno Sampai Makan Doa Neng Mat Pagi Mat Berarti Tatsuki Ada Valora Warno Jidat Kaka Bang Nya Dapat Nanti Dapat 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 Ders Tapi Juga Serak Jika Disuruh Serak Cuni Api Berizik Pagi Siyadi Dan Dulu Nanti Baru Dikas Siyadi Kalau Raya Nanti Kaka Mas Suka Bani Kalau Kacuni Sicabul Kata Warno Jira Sitem Warna Uji Warna Jira Sitem Warna Jira 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 Lemas Yira Sukart Ismi Gujo Pak Jokowi Dulu Tria Jangan Mengintervasi Hukum Harus Diantan Andres Pitus Orang Gak Tahu Malu Yang Gak Dwi Rai Ulam Membanji Takut Pulang Karena Dia Tahu Digejar Hukum Eh Lari Ke Arab Sekarang Ngemis Ngemis Ke Presiden Ya Gimana Kediri Muca Katanya Cuma Takut Sama Tuhan Loh Sama Belusi Saja Dutak Buktinya Melarikan Diri Dibuang Aja Orang Sama Bin Laden Tuh Dia Akan Banci Wah Bagi Mereka Rezik Ini Fresh Pantot Baru Kan Enak Daripada Akim Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Selamat Berarti Buta Sama RS Semua Enaknya Berani Berbuat Terus Bertanita Harus Bertanggung Jawab Ya Resman Lupa Hukum Tetap Jalan Ada Sedikan Dikad 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 Guyo Aku Leng Ngelak Sambel Aisad Darma Bukan Menolak Si Dikad Tapi Bumi Indonesia Sudah Menutup Pintu Untuk Si Dikad Aisad Darma Suruh Tinggal Di Timur Tengah Saja Kembali Ke Habitat Biar Mengering Di Habitat BD D Aisad Darma Betul Sampai Nginjak Tanah Indonesia Sampai Nginjak Tanah Indonesia Dipotong Ada Aisad Darma Ditumbuk Bikin Pempek Kulit Menjijikan Hahaha Aisad Sampai Nginjak Nginjak Sampai Nginjak Pan Jokowi Lo Emangnya Siapa Dasar Muka Gedek Dulu Waktu Kasus Awas Lu Bilang Nginjak Boleh Intervensi Kasus Kenapa Kenapa Lu Sampai Nginjak Bapak Siden Kasus Nginjak Dicampur Dasar Muka Gedek Loh B Gus Udah Bulang Loh Angkor Entah Aja Di Sarap Ya Dahlia Sayang Rasanya Mau bikin Nolah Lagi Nih Kalau Si Rizik Pulang Soalnya Mau Pemilu Untung Pak Benidanku Jokowi Menolak Sudah Cintanya Si Dasar Rizik Pengecut Lari Dari Kenyataan Salam Dio Berdebat Jokowi Ada Amor Sikat Sayang Loh Lama Nggak Bisa Korku Rizik Kirok Cint Tenggadukan Sama Ada Seluruh Sudah Sermuka Badak Udah Ngumpat Manfit Masih Juga Minta Ampunan Kalau Jantan Hadapi Proses Hukum Ada Walu Jabut Katanya Membesar Kocemen Ada Ibu Reno Waalaikumsalam Warahmat Wabarakatuh Amin Yoropal Lamin Kowire Sekali Minta Diberhikan Kasunya Kalau Satpurno Kalau Ketang Masuk Penjara Malu Dengan Umanya Kok Nggak Malu Sama Allah Berani Berbuat Terus Berat Tanggung Jawab Agar Kau Sebelah Faham Jokowi Tidak Badang Bulu Jangan Kan Bajar Kadarnya Sendiri Bila Melanggar Hukum Masih Berukan Jokowi Ngopi Ngopi Ada Playing Bad Makin Jelas Karma Mujik Ada Killer Gaming Playing Bad Malu Malu Dislam Saja Ada Dari Senja Pak Jokowi Kau Didik T Emang Dia Siapa Ada Wang Gudu Dari Senja Wagi Mbak Dari Senja Dia Kan Cuabul Bin Mesu Mbak Ayu Nah Dari Senja Penjudang Mbak Dari Senja Kepada Anggulu Ternyata Pengecut Dia Orang Ya Ada Senja Kepada Putri Penjudang Kelas Kepada Nanti Putri Dari Senja Kelas Terimbah Ada Dari Senja Bagi Mbak Dari Mbak Lom Sudah Suaranya Masih Berpengaruh Ya Bahkan Menggunya Sendiri Seperti Berseragu Dengan Rizik Apalagi Pilihan Yang Dikenal Tugas Ada Nanti Putri Banci Kaleng Kata Dari Senja Ya Suara Cabul Lantang Kata Dari Senja Dan Nanti Putri Mengatakan Dari Dia Bagi Teng Bayu Ya Dari Senja Kalah Teng Kedalu Warsa Sayang Ya Nenul Alif Kau Enak Temen Hukum Tetap Berlaku Rizik Juga Lakukan Itu Kau Minta Diistimewakan Emang Apa Yang Diberbuat Untuk Negara Ini Gak Guna Malah Bikini Gacau Gata Dari Bukan Nah Dari Bukan Indonesia Hanya Tinggal Didikan Bondong Ikut Berjuang Banyak Berset Minggat Kena Nenek Moyang Yang Terima Assalamualaikum Badi Buk 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 Teng Menjawab Rizik Masalah Kaya Pencuri Gitu Ya Ya Ada Satu Tidak Satu Bagi Badi Buk Badi Jokowi Tetap Dua Brode Amin Segera Sekian Dulu Kita Baca Komentar Nanti Dilanjutkan Pada Kesempatan Yang Akan Datang Terima Kasih Dan Kita Nikmati Sebuah Lagu Untuk Anda Semoga Anak Terhibur Oke Sebuah Lagu Untuk Anda Sukat Teki Bukan Sukat Yang Lain Ini Sukat Teki Sukat Teki Bisa Buat Jamu Oke Sampai Dulu Aku Tak Sengalah Trimu Mundur Nim Loru Ati Ta Oya Ongkou Mesali Orah Bakal Bali Paripasanawa, urep karibalo, lilo talakonik Cepule janjimu, cepule sumpamu, rapi sotikuku Pengusalah orang, kelem ngaku salah Sue-sue sopam, wange sing petang Beripat kue, sengerti sanyata nek Kue selat kolek, menangmu dewe Takkan berpari, cepule tukule Malah suka teki Muzika 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 Paripasanawa, urep karibalo, lilo talakonik Jepule janjimu, jepule sumpamu, rapi saudikuku Peng salah orang, gila mengaku salah Suez-suez apa, wangiseng betar Beripat kue, sengar kisah nyatane Kue selakole, menangmu jewe Takkan berpari, jepule tukule Malah nasuk ketegi Muzik Kari pesan awa, ure kari kelo Muzik Jepule janjimu, jepule sumpamu, rapi saudikuku Peng salah orang, gila mengaku salah Suez-suez apa, wangiseng betar Beripat kue, sengar kisah nyatane Kue selakole, menangmu jewe Malah nasuk ketegi Malah nasuk ketegi Beripat kue, sengar kisah nyatane Beripat kue, sengar kisah nyatane Beripat kue, sengar kisah nyatane Kue selakole, menangmu jewe Kue selakole, menangmu jewe